Halo kembali lagi bersama saya RKWP dan sekarang kita membahas lagi tentang Genshin Impact disini ada perbedaan baru dari officialnya resmi official Genshin Impact resmi tentang versi 1.1 ya 1.1 dan maaf kayaknya ini aku paling telat upload videonya soalnya kemarin itu kumpulin apa yang videonya aku upload kemarin itu banyak banget itu sumber-sumbernya aku sampai apa capek sendiri ya dan Oke kita langsung bahas aja sekarang disini sekarang ada sistem reputasi kota-sistem reputasi kota itu kalau ikat game yang saya mainin tuh kayak nanas notasya ya jadi setiap dari kota-kotanya tuh ada quest dan itu nanti meningkatin reputasi dari setiap kotanya takut tapi kalau yang tidak naju itu nambahin hatinya jadi nanti kalau hatinya full dapat diamon tapi disini juga kayak gitu naikin reputasinya tuh apa dengan quest quest dan dan kalian harus sering adventure level 25 ya dan syaratnya itu kalau yang dimostad harus selesai quest yang pengembara yang menangkap angin kalau yang tiliwe tiliwe itu sampai jumpa Master lampau sampai jumpa Master masa lampau ya oke di sini dijelasin cara menaikkan reputasinya yaitu quest ada quest misi wilayah penjelajah dunia bonti permintaan penduduk ya jadi ini kak permintaan penduduk sebenernya kayak quest-quest serian gitu ya misi wilayah terus bonti itu jadi suruh mukul apa suruh ngakil monster dan sebagainya dan ini nanti ini direset setiap minggu ya nih lebih banyak dan ini apa lempanya tiga kali dan ini target di kita li tiga kali dalam satu minggu untuk seluruh kota oke diberi setiap minggu ya terus yang kedua ini hadiah reputasinya ini ada banyak ya yang terutama yang hadiahnya itu sayap ini bagus sih sayapnya sih dan nanti di liwe juga ada sayapnya beda hampir sama kayak gini cuman warnanya orang atau kuning gitu terus setiap kalian ngelesain dari reputasi kota kalian bakal dapat item jadi kalau yang pertama ini namanya Anemokulus Resonance Stone atau Geoculus Resonance Stone ini buat nyari Anemokulus jadi kalau kalian yang sama kayak aku ya yang males ngumpulin Geoculus Anemokulus itu nanti di update 1.1 nanti kalian bakal di tipar mudah ya capek dan ini syaratnya reputasinya harus level 2 jadi contohnya kayak gini nah terus nanti ada apa lingkaran gitu disekitar map diserwapnya jika kalian berhasil nemuin Anemokulus nya nanti ada hitunya juga apa namanya ada kuldonya juga saat simbolokulus muncul tipe-tipe kecil maka area yang tadi berwarna biru menghilang atau menemukan okulus dengan menggunakan Resonance okulus Resonance Stone tidak bisa dipakai lagi bila ada okulus lain yang berada di sekitar oke kuldonya salah 300 detik Wow jadi kalian harus rajin-rajin ya 300 detik sih berapa menit 5 menit juga buat pinter matematika ya terus yang kedua ini ada wincater kayak yang orang yang player-player yang ngeluh sama venti kalau pakai venti kegampangan pemanjatnya ya ini di update satu-satu itu dipermudah ya soalnya kalian kalau nggak tahu wincater tuh wincater itu yang kecil-kecil kayak kunang-kunang itu loh nanti nanti kalian dapat tas buat ngumpulin mereka terus bisa kalian pakai dan itu kuldonya 100 detik oke terus yang kedua kondesan lain kondesan lain apa arti narku baca dulu dan yang kedua ini kalian harus reputasi kotanya level tiga Oh jadi sistemnya baru lagi ini jadi kalian bukan enggak pakai original konten resin tapi sekarang juga ada yang namanya satu kristal core Oh dan saat semua untuk membuat satu konten resin Oke namanya kondes kondesan dan sentresin untuk mending menghidupkan layelan blossom rom dan particle 3d dalam Oh ini buat layelan bosom tol yang bosom itu yang ngedrop tuh apa namanya Hai mora itu loh Hai dan jika ketika kalian bukanya pakai kondesan resin nanti kalian dapat dan dia sebanyak dua set hati-hati dari kesel set tersebut akan dia jauh jadi double reward kontra pelarannya bisa menyimpan paling banyak tiga buah kondesan resin di dalam tas oke Oh dengan menggunakan crafting bensin aku juga gak tahu crafting bensitowe nanti mending nunggu audanya juga dadan ini ini yang ditunggu tunggu nrn-menu 30 jadi kalian itu ada sistem tas baru dan itu nanti kalau kalian jadi kalian bisa nyimpan makanan yang langsung di sini jadi kalian enggak perlu di pause dulu buat makan masakan nanti langsung kalian pencet aja nih lihat ini jizet ini pencetan aja langsung saja dia langsung ke teknologi tambah Wow ini berguna banget nih Oke terus yang kedua itu nih aku enggak pernah masak jadi enggak terlalu suka nih kalau ini kompor portable ya reputasi kotanya level 5 ini urut aja empat yang atas itu ini juga level 5 ini terus yang keenam tuh portable waypoint nah ini ini penting ini kalau kalian apa pengen ke kota tersebut yang jauh dari apa namanya waypoint kan bisa masang ya karena bisa teman masang waypoint sendiri dan itu monster apa reputasi kotor level 6 wb ini bertahan selama tujuh hari lho lama lho Wow Hai setelah digunakan penggunaan portable waypoint akan memasuki waktu cooldown selama 60.0 cepat hai 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 bapak baru akan menghilang menghilangkan portable waypoint yang telah terpasang sebelumnya Oh gitu oke terus ini juga ada animo treasure kompas ya sama geotraser kompas ya di kalian enggak usah Hai teman-teman ini cara menyebabkan ini level 6 sama Hai beda ada harta karun tidak di dekat traveler maka peralatan ini akan memasuki kultun selama lima detik tapi jika ada jika kamu dapat Hai tuh 30 detik ya hai 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 Pak sempat banyak pengetulian ini lebut futurnya nih Hai pencarian titik menerang sampai level 2 direbut seri kota mosat untuk membuka pencarian titik meneritemosat Hai terbuka travel bersempur berbicara dengan penempa wakna dimosat atau penempa master Hai teman-teman hai 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 Oh ini sistem diskon ini ternyata yang ini tuh cuman kalian kalau pengen dapetin apa-apa ini batu-batu gitu kalian harus ngomong dulu ke penempa nanti kalian bisa ditunjukin batu-batu mineral yang yang apa lokasi batu-batu mineral tapi kalau kalian udah punya map yang itu ya usah terus ini juga diskon spesial toko ini aku juga belum tahu ya cara penggunaan fiturnya service fitur terdiskont extra dibuka kamu tapi ini nggak nggak dijelasin fitur diskon fitur diskonnya itu gimana ngebukanya tuh nggak jadi silasinya maling setiap beberapa waktu sekarang jam 9 atau bagaimana untuk belum tahu kalau tidak masukkan karena harus manggil sebab manggil orang yang buat ngasihkan diskon sel kartu mana oke oke kalau kalian dapat level 4 nanti kalian dapat kartu nama Oke ini cuma kartu nama aja disk ini ada makanan juga kalau kalian udah menyelesaikan deputasi kotanya dari beberapa level ini dapat game grader nih ini dapat yang lewe terus wuh sistem kemajuan deputasi Oke ini kita tepatnya bisa dikecilin sekalian jadi kayak gini nah ini sistem arsip ini tidak kakin penting nih nih kalau ini hampir sama kayak yang di Black Desert mobile cuman kalau Black Desert mobile kalau kalian ngumpulin semua arsip weapon apa material book dan sebagainya kalian dapat rewa tapi kalau disini kayaknya sih cuman perpustakaan aja ya jadi kalian kalian tuh cuman nonton aja apa sih yang udah pernah kalian ambil itu nanti kalian masuk ke sini ya banyak nah ini di dalam arsip artefak bila Traveler telah mengumpulkan satu set artefak dengan kualitas yang sama maka informasi mengenai set tersebut akan masuk ke dalam arsipista itu travel dapat dengan mudah melihat kisah umur dan efek kreatif tersebut Hai Oh dan cuman dikasih kisah toh lah Oke tepat tepat hasil foto gil bagi menjadi dua makanan jadi makanan juga Hai bahkan ada itu juga loh ini loh map foto dulu kalian ini tuh harus di titik 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 tertentu nanti kalian foto nanti kalian masuk ke arsip terus buku juga terus tutorial juga arsip tutorial hai oke terus arsip karakter juga Hai tapi sih menurutku lebih bagus yaro itu ya penempatnya Hai ada rewardnya gitu loh kalau kalian ngumpulin arsip kita ini juga ada satu lagi mau diunda Oke ini apa teman-teman nih Ciro ya krayu ini sama kayaknya jadi temennya Kiki Dayona bartender kaptail I charge a hefty fiber private tapi kalau ini kucing garis gigi kan hampir kalau keli itu kambing dan saya ngomong di tabernya kepala kumpul-kumpulin kedu-kumpulin ke 빙dan kayaknya Pak saya salah sini bintang 4 Eux tapi tidak terlalu tertarikan tanah tadi aku sama itu sama yang tanah itu jongli oke sekian dulu dari video saya terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe like comment dan bagikan temen-temen kalian suka sama game Genshin saya RKWLB, see you next time, thank you